Setelah mendapat keluhan dari nasabah BNI, pihak BNI pun akhirnya angkat bicara. Pihaknya mengaku hingga kini masih melakukan penyelidikan internal terkait hilangnya deposito nasabah yang mencapai 20 miliar tersebut. Mungkin nanti kan teman-teman juga sudah mendengar sendiri ya, pada prinsipnya kami ini kan bangun plat merah. Jadi segala sesuatunya kami akan menunggu dari hasil proses hukum ya. Ketika nanti hukum memutuskan apapun, kita akan menghormati keputusan hukum itu. Jadi untuk kes ini ya mungkin sebaiknya kita menunggu saja dari hasil keputusan pengadilan nantinya. Terima kasih. Terima kasih.